Inilah jumlah perolehan kursi DPR RI periode 2024-2029. Hasil pilek DPR RI menempatkan PDIP sebagai pemegang kursi terbanyak di Senayan untuk periode 2024-2029. Hasil penghitungan perolehan suara sah hasil rekapitulasi nasional KPU RI, PDIP berhasil meraup 110,18,97 persen kursi dari 84 daerah pemilihan, DAPIL, DPR RI. Dengan hasil ini, maka di atas kertas PDIP berhak atas kursi Ketua DPR, melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan 2019-2024 yang saat ini ada di tangan Putri Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani jika UUMD III tidak direvisi kembali. PDIP sukses membukukan 25.387.239 suara sah pada pilek DPR RI 2024. Di posisi kedua, Partai Golkar diprediksi mendapatkan 102,17,59 persen kursi setelah meraup 23.208.654 suara sah dari 84 DAPIL yang ada. Sementara itu, Partai Nasdem berhasil merangsek ke posisi empat besar setelah sukses mengoleksi 69,11,9 persen kursi. Selisih satu kursi dengan PKB yang merosot ke posisi lima dengan perolehan 68,11,72 persen kursi. Berikut total perolehan kursi DPR RI periode 2024 hingga 2029 dari delapan parpol yang lolos ambang batas parlemen dari 84 DAPIL DPR RI. Satu PDIP, 16,72 persen, 110 kursi. Dua Golkar, 15,29 persen, 102 kursi. Tiga Gerindra, 13,22 persen, 86 kursi. Empat Nasdem, 11,9 persen, 69 kursi. Lima PKB, 11,72 persen, 68 kursi. Enam PKS, 9,14 persen, 53 kursi. Tujuh PAN, 8,28 persen, 48 kursi. Delapan Demokrat, 7,59 persen, 44 kursi. Jumlah kursi DPR RI, 580 orang. Angka tersebut merupakan hasil penghitungan terhadap total perolehan suara sah pilek 2024 hasil rekapitulasi tingkat nasional KPU RI mengacu pada keputusan KPU nomor 360 tahun 2024. Namun begitu, di atas kertas, boleh jadi masih ada peluang untuk partai politik mengajukan gugatan atau sengketa ke Mahkamah Konstitusi hingga Sabtu tanggal 23 Maret tahun 2024 pukul 22.19 waktu Indonesia Barat. Jika mereka membawa bukti-bukti yang dianggap cukup ke MK, perolehan suara bisa berubah. MK akan menyidangkan sengketa pilek 2024 sekitar pertengahan atau akhir April 2024, dan harus sudah memutusnya dalam 30 hari kerja atau hingga sekitar awal Juni 2024.